Saya membutuhkan PHP, dan saya membuat PHP, lalu echo, dan di echo saya memberikan dolar kad, oke, dan saya memberikan dolar kad, dolar kad T, lalu tanda semacam ini, titik koma terakhir. Dan di sini saya memberikan judul, oke, seperti ini, jika sekarang saya simpan, saya menuju ke web browser, reload, wow, value, nah oke. Saya salah di, oke, saya membutuhkan cut D juga, oke, saya membutuhkan ini, copy, dan enter, paste. Dan di sini saya memberikan 2, supaya tidak bingung nanti programnya, saya memberikan 2, dan di sini saya memberikan 2. Dan D, oke, seperti itu, jadi saya sudah mempunyai variable di sini, jika saya menggunakan ini juga nanti dia akan kebingungan di sini, hasilnya akan salah. Oke, saya simpan, dan sekarang saya reload. Saya sudah mempunyai politik di sini, dan Anda bisa mengganti politik, lalu ganti kategori, ganti kategori, atau bukan ganti kategori, tapi simpan mungkin. Maaf, simpan mungkin. Oke, mungkin seperti itu, dan saya harap Anda bisa memahami ini, dan konsepnya seperti yang sudah saya tunjukkan, jadi edit, apapun itu, itu konsepnya seperti ini. Dan, jika saya memberikan 1, saat saya klik simpan kategori, nanti akan diproses ke database, dan otomatis akan berubah namanya, sesuai dengan nama yang sudah kita letakkan di sini. Oke, mungkin di proses update database, kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Oke, kita sudah mempunyai input semacam ini, dan sekarang saya akan menambahkan fungsi update. Dan di sini mungkin saya akan mengganti, di sini saya tidak menggunakan ini dulu, saya hapus, lalu saya menuju ke bawah sini. Oke, di sini saya memberikan titik koma dulu, lalu di sini saya memberikan eho, saya copy, dan saya memberikan di sini base, dan di sini judul, lalu saya memberikan ujword, supaya diberikan huruf besar. Lalu kurung tutup, dan titik koma, dan di sini saya memberikan titik, lalu tanda kutip, untuk memberikan paragraf. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, saat saya berada di sini, saya sudah mempunyai, Anda sedang mengedit kategori politik. Oke, ini untuk identifikasi bahwa saya sedang mengedit apa, jika kita lihat di sini, nanti kita akan tahu. Politik mungkin, saya memberikan nasional. Mungkin semacam itu. Wah, sorry. Saya tidak terbiasa dengan ngetik. Saat saya klik simpan, saya tidak akan mendapatkan fungsi update, karena memang saya belum memberikan fungsi update di sini. Oke, kita lanjutkan. Dan di fungsi update, saya memberikan if. Di if-nya, saya memberikan informasi bahwa kut-e ini di klik. Saya memberikan dolar pos. Saya memberikan get-e. Wah, maaf. Satu saja. Jika saya mendapatkan get-e, maka harusnya saya memberikan fungsi update ke database. Dan sepertinya saya agak lupa dengan fungsi update, dan saya cari mysql query. Hmm, saya tambahkan update. Nah, sepertinya tidak ada. Saya harus mencari satu-satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Wah, tidak lupanya. Oh, oke. Maaf, saya tidak melihat tadi. Update, tablenya, lalu isinya, dan di mana. Saya langsung memberikan mysql query. Query, dan saya memberikan informasi update, update tabel, update tabelnya adalah update kategori, lalu isinya adalah judul, kolomnya judul. Di judul, saya memberikan seperti ini, sama dengan, dan sama dengannya itu apa, saya memberikan titik lagi, dan maaf, saya memberikan tanda kutip dulu, dan di titik ini saya memberikan kategori. Saya memberikan dolar, pos, dan di sini kategori, semacam itu. Dan yang di update apa, adalah judul, dan di mana. Sekarang saya memberikan where. Where, dan where-nya, di mana. Where-nya adalah nmr, nomor, dan sama dengan apa. Sama dengan get nomor. Saya copy, lalu tanda kutip 1, dan tanda kutip 2, lalu titik 2, dan di tengah paste. Seperti itu, jika sekarang saya simpan, dan saya reload, dan mungkin politik nasional, simpan kategori, apa yang terjadi jika kita lihat di sini, klik kategori. Oh, saya belum mendapatkan perubahan. Oh, kurang set. Saya membutuhkan set. Set. Oke, seperti itu. Saya simpan lagi, dan saya coba. Simpan. Politik nasional. Politik nasi. Karena apa? Di varchar, saya kurang memberikan karakter. Dan sekarang saya akan merubah di sini. Kategori, saya menuju ke structure, dan saya menuju ke judul. Saya edit di judul, dan mungkin 22. Atau mungkin, oke, 32. Oke, seperti itu. Saya simpan. Saya kembali ke sini. Saya reload. Dan di sini, saya ganti dengan politik nasional. Simpan. Otomatis sekarang, saya sudah mempunyai politik nasional. Dan lagi-lagi, saya membutuhkan yang namanya header di sini. Saya memberikan header, supaya ada fungsi redirect. Dan semacam ini. Location. Dan di location, saya memberikan. Oke, saya mencontoh di login. Oke, saya memberi contoh. Mencontoh di login. Location, oke. Location-nya, saya berikan tanda kutip. Dan di sini, spasi tanda kutip. Lalu, saya memberikan hanya ini. Menu sampai kategori. Saya copy. Dan, saya paste ini. Saya paste di sini. Paste. Oke, atau Anda berikan index. Supaya benar. .php Seperti itu. Jika saya simpan sekarang. Lalu, saya klik politik nasional. Simpan kategori. Jadi, saya akan mendapatkan menu kategori di index ini. Jika saya edit lagi, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan, jika saya memberikan dua simpan kategori, saya akan mendapatkan politik nasional. Dengan kembali ke sini lagi. Oke, seperti itu. Dan, silakan Anda berlatih dan mungkin sebelum tutorial. Jadi, silakan Anda tidak usah melihat tutorial dan membuat fungsi yang sama di berita. Jika Anda sudah memahami cara kerja di kategori, Anda akan dapat membuat fungsi berita dengan mudah. Karena, cara kerjanya hampir sama. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan jika ada pertanyaan, silakan langsung ke email saya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.